Welcome back player, apa kabar kalian semua, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Di video kali ini gue udah beli mobil yang menurut gue ini adalah mobil Australia Domestic Market banget Walaupun mobil ini brandnya asal Jepang, tapi mobil ini banyak banget lalu-lalang di Australia Apakah itu mobilnya? Di depan gue udah ada Honda CR-V Gen 2 Ini adalah Gen 2 yang seri fast lift Baru aja gue beli, masih fresh, masih baru, belum diapapain Baru sekedar dibersihin sedikit aja Jadi buat temen-temen yang pada tau, ini adalah Honda CR-V Australia Domestic Market Atau dibilangnya yang versi Australia Apa sih bedanya yang pasti, bedanya yang sama versi Indonesia Ini sudah all wheel drive atau penggerak 4x4nya roda Oke, kita bahas satu persatu Yang pertama, kalau dilihat ini lampu depannya Ini sudah yang seri fast lift Jadi Gen 2 itu ada yang lampu depannya cuma satu, ini buletannya Headlight aja satu dan lampu kecil Jadi lampu bohlamnya menggunakan lampu H4 Sedangkan ini sudah menggunakan H1 atau H7 deh Jadi dipisah antara lampu low beam dan high beam Dan disitu ada lampu kecilnya Terus bedanya apalagi sih, yaitu grill Dari grillnya ini udah beda Ini adalah yang versi fast lift Jadi ini adalah tahun 2005 dan 2006 Ini adalah seri terakhir Generasi kedua Jadi abis itu masuk ke generasi ketiga Berikutnya lagi, fog lamp Fog lampnya ini beda Yaitu bumper dan fog lampnya memang beda Di generasi kedua yang sudah fast lift Terus kita masih bahas bagian luar dulu Dan berikutnya, atau dibilangnya moonroof Sengaja gue tilt sedikit karena bau mobilnya kurang sedap Oke, masuk ke bagian bawah Velgnya juga beda sama yang moon fast lift Yuk kita puterin sekarang ke bagian belakang Oh iya, yang ini mesinnya sudah Ivy Tech ya 2400 cc, ntar kita bahas mesinnya Nah, ini adalah versi lihat dari belakang Kalau teman-teman perhatiin Lampu belakangnya ini beda sama yang non fast lift Jadi ini warnanya merah dan putih Mengesankan lebih modern Sedangkan yang non fast lift Merah, kuning dan Seingat gue Non kristal Kalau ini kan udah bening banget, udah kristal Kalau yang Belum fast lift, jadi belum kristal Oke, masuk ke bagian bawah Ini adalah hal yang paling terpakai banget Termasuk yaitu disini ada buat towing Jadi kalau di Australia sendiri Ini kepake banget Karena mobil ini satu buat camping Bener-bener kepake Yang kedua Bisa buat pindahan rumah Karena disini Banyak banget orang tuh nyewa rumah Dan karena satu dan lain hal Harus sering pindah tempat Pindah rumah Jadi Tinggal nyewa aja bagian belakangnya Colokin kesini Colokin kesini Ya, kesini Terus di-lock Setelah di-lock Ini harus di Pakein ini Colokannya juga Jadi Disini inget gue ada colokan lagi Nah, tuh Disini ada colokan lagi Untuk lampu remnya Jadi keranjang yang di belakang Itu ikut ngerem Mobilnya ngerem Ada lampu juga di keranjang belakangnya Ikutan ngerem Nah, sedangkan si troli belakangnya itu Banyak disewa-sewain Biasanya itu dipom bensin Dan itu cukup murah Jadi biasanya sehari itu Cuma 40 dolar Ada Tergantung Ada yang 100 Dan Ada yang lebih mahal Dan lain-lain Tergantung kebutuhan Dan keperluan Oke Terus berikutnya kita naik ke bagian atas Terus disini ada crossbar Teman-teman bisa lihat ya Ini adalah Sedikit beda Sama yang gen 1 Kalau gen 1 kan Crossbarnya Ada roof railnya Dan ada crossbar Kalau ini nih Dibilangnya apa ya Jadi Gak kayak rail banget sih Jadi kalau gen 1 kan Naik ya Misa sama atap Roof railnya Terus kita bisa pasangin Universal Crossbar Kalau ini sudah termasuk Sudah ada Bawahannya ini sudah ada Ini merk apa ya Coba kita lihat Merknya ini merk apa ya Oh gak kelihatan merk-merk apa Oke kita masuk ke bagian Dalam dulu yuk Kunci remote-nya masih ada Dan gue cuma dapet satu sayangnya Ke bagian bagasi dulu Bagasinya standar aja Sama Seinget gue dengan gen 1 Tapi yang Versi ini nih Yang gue dapet Itu udah ada Apa dibilangnya Cargo cover Atau tonu bar Jadi buat naruh barang Sehingga Tidak dilihat oleh Maling Oke Oke Cuman ini Ya pokoknya kurang lebih Kayak gitu Dan Standar aja Tempat ban serep Ada di bawah sini Dan ada meja camping juga Nah Ini adalah meja camping Yang bisa dibuka Dan dilipet Terus Disini udah ada Powerpoint Atau dibilang colokan Apa ya Power ya Biasanya kepake banget Untuk camping-campingan Kepake disini Untuk lighter Dan lain-lain Gue sih jujur aja Gue belum nyoba Terus disini ada Dongkrak Konon katanya ada Dongkrak Gue belum ngecek Oke Ternyata Masih ada Dongkraknya Dan kuncinya Kayaknya Belum pernah turun Cuy Kalau kata PDG nih Masih ori Belum pernah turun Kok nyangkut ya Oke Udah nge-lock Kita masuk ke bagian dalam Oh iya Kaca belakang Kaca belakang standar Masih bisa buka Pake remote Dari sini Nah Tuh Jadi bisa Bisa masuk Keluarin barang Walaupun menurut gue nih Ini gak efektif banget sih Karena Jaraknya tuh Mepet banget sih Dibandingkan Sama si Arfi yang Gen 1 Jadi agak maksa sih Menurut gue Oke Kita masuk ke Bagian dalam Nah Ini adalah bagian dalamnya Ini adalah Bener-bener yang versi Gen 2 facelift Beda sama yang Gen 2 Non facelift Ini warnanya Hitam Hitam Abu-abu Agak kebiruan Jadi Beda sama yang Non facelift Terus kita masuk ke Bagian dalam Kalau dilihat Ini adalah Transmisnya manual Dashboardnya juga Warna hitam Ingat ya Gen 2 Ada yang Dashboardnya warna Abu-abu Ada yang warna Krem Dan ini adalah Yang versi warna hitam Menurut gue Paling nyaman Di mata Yaitu yang warna hitam Terus berikutnya lagi Ada Speedometer Speedometer yang Seri facelift Ini beda Sama yang Non facelift Kita masuk ke dalam Jadi begitu Dicolok kunci Langsung bunyi-bunyi Pip-pip-pip-pip Dan warna Speedometernya Sudah bukan Orange Atau Amber lagi Ini warnanya putih Kita nyalain Nah Ini jujur aja nih Di Kalau kita lihat Di speedometer Sini nih Ada dua Kangacoan Yang pertama Si Fuel gauge Atau Indikator Bensin Bahan bakar Ini gak bisa Turun sampai ke bawah Mungkin temen-temen yang ngerti Bisa isi komen di bawah Apapun nyebabnya Jadi Seberapapun dipake Dia stacknya di setengah Gak tau disebabkan oleh Speedometernya yang error Atau pelampung bensinnya Yang mampet Terus Berikutnya disini ada Check engine Yang nyala Kemarin gue udah sempet scan Jadi Setelah discan Ternyata Tulisannya P 0 3 2 3 Apa ya Berapa Pokoknya intinya Circuit Malfunction Untuk Knock sensor Jadi Bacanya itu Circuit Malfunction Antara kabelnya Atau memang Modul Si Knock sensor Temen-temen yang ngerti Minta tolong Isi komen di bawah Apa yang menyebabkan Kerusakan tersebut Dan Berikutnya Mobil ini tuh Ada bunyi Tek 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 Ini gue jujur aja Agak khawatir Karena gue ngeri jebol Walaupun mobil ini Terkategori Ini murah Cuma Begitu mesinnya gue nyalain Setelah panas Ternyata Tek 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 Masih dingin banget Bunyi itu gak ada Dih Dih Apaan ya Tek 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 Nah Itu yang jadi pertanyaan gue Itu dia kondisi Mesinnya Stirnya kayak gini Stirnya udah bener-bener Ble'e Jelek banget Nih Lihat ya Gokil Bener-bener Jelek banget Dan Tulisannya udah luntur juga disini Termasuk logo Honda nya Mungkin temen temen yang Ada yang punya ide Sebaiknya diganti yang kayak gimana ini Silahkan isi komen di bawah Semoga gue bisa dibantu Terus disini ada Switch sunroof Dan ada cruise control Walaupun manual Tapi ada cruise control Jadi Kalau ini untuk tilt Ini kalau gue pencet Maka sunroof nya akan tilt Sekarang udah posisi tilt Tuh udah tilt Terus berikutnya lagi Kalau gue pencet yang bawah Yang bawah ini akan kebuka Tuh Nah sedangkan kalau gue pencet yang atas Ini akan nutup Tuh Nutup rapet Oke Orang lebihnya kayak gitu disini ada lampu standar Nggak ada armrest Padahal gue pernah lihat yang versi manual Tapi ada armrest nya itu Menurut gue asik banget sih Bakal kepake banget Terus Disini ada meja Menurut gue ini adalah Feature andalan si Arfi Ini meja bener-bener Kepake banget Dan bisa dilipet pula Untuk naro barang Terkenal lah Honda Itu emang jago banget Yuk Kita ke bagian jok belakang Oh iya Kalau mau buka kaca bagasi Dari sini bisa ya Kita ke bagian jok belakang Ini masih original banget Belum dibersihin Walaupun anak gue Demen banget Naikin mobil Yuk Jok belakang Kalau mau ngelipet Gampang banget Jadi Lupa lagi Jadi Cukup dari sini aja Jok belakang dilipet Satu kali lipet Terus kita angkat bagian Ini Kita tarik atas Boom Jadi Luas banget Dan bisa ngangkat barang Ini bisa dicabut sini Ya Lihatnya masih kotor Belum dibersihin sama sekali